Ijin terkait materi hari ini sensei tentang pencegahan ya sensei ya? Dan perawatan mohon penjelasan ya sensei. Baik terima kasih. Hari ini saya dihadapan kursus pelatih dan penguji Sorinji Kempo tahun 2022. Khususnya untuk pencegahan dan penanganan cedera pada olahraga Kempo. Ini hal-hal yang sangat mendasar karena apa cedera bila terjadi maka itu akan mempersulit pengembangan kekensi di kemudian hari. Jadi pelatih dan penguji harus tahu betul bagaimana kondisi kensinya sehingga dia terus berlatih dan akan mencapai apa yang dicita-citakan. Hambatan itu adalah ketidaktahuan adanya cedera sehingga menjadikan cedera itu menjadi beban buat atlet sehingga kebuntuk maju dia lebih sulit. Itu saja barangkali. Terima kasih. Cukup ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang mencapai latihan. Sudah lah ini latihan ya. Pokoknya setelah latihan ini, dan ingat ya, orang akan berhasil untuk kapasitas jantungnya baik bila dalam latihan kita berada di dalam jodoh latihan. Nadi kita, yaitu 220 kurang umur, ambil 75 persen. Misalnya saya, ya kalian lah yang umur 40 tahun. Jadi maksimalnya dia berapa tuh nadinya? 220 kurang 40. Zona lagi hanya 75 persen dari itu. Jadi kita dalam kira-kira 140, zona 140 kira-kira 10 naiknya ya. Dan itu baru mencapai untuk jantung kita jadi kuat, paru kita jadiin bagus. Sekarang banyak orang yang merasa dia sudah tiap minggu naik sepeda. Sudah saya berkilo-kilo, tapi dia tidak merasa bahwa lagi dia naik ke 120. Ya, dilihat ada tukang sendol, dia berhenti. Gitu ya, dia minum sendol, turun lagi nadinya. Terus dia pergi lagi. Nah, ah udah males nih ngudut dulu. Turun lagi. Artinya, zona kaya main yoyok itu tidak menghasilkan paru dan jantung yang baik. Ini kan kaya main yoyok nih. Nah, ini kita harus menikmati waktu istirahat. Jangan orang bisik tertutu. Akibat dari istri, siksanan latihan itu akan sejari perolahan pada buku sebagian yang orang-orang bisik tertutu. Itu waktu istirahat. Kira-kira kita dan kita tidur ya ya jangan dipanggil kebunan itu tadi aku tidur tidur itu ya itu juga kalau ada situasi yang pekerjaan mahal baiknya jangan sedang tidur jangan pagi masuk tapi ya jangan pagi maksudnya ya tapi yang paling penting cukup istirahat. demikian laporan